Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa si today Kita berjumpa lagi di Ngonten Ngobrol Tentang Nusantara Bersama host favorit anda Saya Imam Bearto Dan saya akan menemani anda Ngobrol tentang Nusantara Budayanya, makanannya, tari-tariannya Rumah adatnya Semuanya kita akan belajar lebih banyak lagi Lebih dalam lagi tentang Nusantara Tetapi, kita perlu as Tidak hanya Nusantara Tetapi juga negara-negara tetangganya Dan, saya akan mengajak dua orang sahabat saya Mereka adalah musisi-musisi generasi baru Yang akan mengguncang belantikan musik Indonesia Mereka akan memporak-perandakan belantikan musik Indonesia Dengan musik mereka Yang jujur saya belum pernah dengar Karena kayaknya gak cocok dengan kukuping saya Ini dia, Neo Nomora dan Ariel Nayaka I love you Yes Neo Nomora Aslinya, nama aslinya tuh Ratih Surya Utami Surya Utami Kenapa Neo Nomora? Artinya apa? Neo, Neo tuh baru Jadi tuh gue kan ambil art kan Seni waktu di college Terus suruh bikin makalah gitu Seninya tuh harus dinamain pake nama yang asing gitulah pokoknya Nama baru kayak Nama baru kayak Asal banget sebenernya tadi Dan gak tau itu artinya apa sebenernya? Sebenernya gak tau Bebas, bener Akhir dipake bro Gen Z bro Suka-suka-suka-suka Saya bukan gen Z Oh bukan Neo Nomora ini ada satu fun fact ya Katanya dia itu takut turun tangga Iya Kenapa kamu takut turun tangga? Pernah jatuh soalnya Serius? Jatuh dan kayak bener-bener kaki tuh Sampai gak bisa jalan gitu Serius? Dari tangga? Dari tangga Stadion Kok bisa? Sebenernya gini sih Awalnya karena Gue tuh punya Lazy left eye Jadi Yang kiri gue tuh Gak bisa ngeliat banget Serius? Sebenernya Jadi cuman berfungsi Yang totally berfungsi kanan doang Oke Jadi gue kalau misalnya Kayak gelap di sebelah kiri Itu ada blind spot gitu Oh ada blind spot? Even kayak misalnya Lo ngeliatin gue dari kiri gitu Gue gak bakal ngeliatin Oh gitu Oke Oke Harusnya dia disini Posisinya Oke Nayaka Nayaka ini pernah kolaborasi Dengan Dipe Barus Mattermost Lazy Ramin Girl Sampai Emir Dardak ya Emir Dardak Emir Hermono Kenapa memilih berkolaborasi Dengan mereka? Sebenernya awal Kolab sama mereka tuh Emang karena Temen aja sih Jadi emang temen Saling Suka bikin musik Ketemuan di studio Akhirnya ya Ujung-ujungnya jadi bikin lagu Bukan yang kayak Oh ini harus bikin lagu sama mereka Enggak sih Enggak kayak gitu Kebetulan aja Dan ya ujung-ujungnya Hasilnya oke Oke Sebelum jadi rapper Lo sempet main musik Cadas Metal Metal Metalcore Metalcore gitu Itu jauh banget ke rap music Hip hop Sebenernya gak terlalu sih Jadi Gue paling seneng tuh Dulu awalnya ngeband-ngeband Itu dengerin Raging as a machine Jadi kayak Dapet hip hopnya Dapet metalnya juga Era-era nu Berarti gak Nu metal Nu metal Core Limbiscuit Core P.O.D Perkenaan semua tuh Oke jadi itu Itu emang berarti Cross genre ya tuh Cross genre Pada dasarnya tuh hip hop Ngerti gue apa Ngerti Oke Nyampe Nyampe Baiklah kalau gitu Mora dan juga Nay Kita nanti akan menghadirkan Sebuah roda disini Roda yang akan beri Senama-nama kota Nanti kita putar Jatuh ke kota mana Kalian harus menjawab Pertanyaan sesuai dengan kota tersebut Mantap Oke Ini siapa tau Indonesia Ini dia Mora dan Nay Yang sudah saya janjikan kepada kalian Gimana Jarum ini akan menunjuk Pertanyaan dari kota itu Yang harus Mora duluan jawab Oke Pokor Waduh Sebenernya ini lebih ke area loh Karena nangang lu kan Jawa Barat banget kan Sudah bisa Mora kan Jawa Tengah nih Tapi gak apa-apa ya Bogor Mora Bogor terkenal dengan sebutan kota Hujan Betul sekali Tapi bukan itu pertanyaannya Pertanyaannya adalah Mora Siapakah Wali kota Bogor Waduh Gampang banget ini Shoot Ayo Pas Gatau Gampang Ayo Gampang banget ini Gampang banget ini Pokoknya Kok kemarin itu dia menertikan PKL ya PKL Wah Pedagang kaki lima tuh dicompot-compotin Tendaknya apa Suruh Mungkin-mungkin Harus Diseprot air gitu Gara-gara itu harusnya gak boleh disip Pedagang kaki lima Hmm Wali kota Bogor Hmm Menjabat dari undi 2019 Sampai 2024 Namanya ada dua kata B A B A Yang pertama B yang pertama Kuku Bima 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 Anya siapa Anya Bima Bima Anya Geraldine kali A Bima Anya baru tuh Bima Anwar Buka Hint 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 Arjuna Bima Arjuna Oke Yang ketiga nih Kamu nge-saya kasih sempatan tiga kali Bima A 5 4 3 2 Eh oh Kita hopper ke Naik Bima Aria Yooo Bima Aria Bima Aria Wali kota Bogor Hafalin ya Oke 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 1 Oke Langsung direbut sama Naik Nayaka Jatuh Ke kota Singapura Singapura Pernah manggung di Singapura? Pernah Serius loh? Pernah Apa bahasa asli Singapura Ini kombinasi dari Inggris Hokkien Malay Cantonese Dan Tamil Singglis Singglis That's my TV 2 2 Oh ini Ini boleh Juga Maksudnya Singlis 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 Sangat informal Dan dapat didengar dalam bahasa sehari-harinya orang Singapura Ini sebenarnya bahasa tidak resmi ya Karena Ada 27 kata Singlis dalam Oxford English Dictionary Gitu Sebanyak pakai kata-kata imbuan lah Seperti Car lah Oke lah Oke lah Oke lah Terus juga Siok Siok itu keren ya Keren ya 2-0 Oke Let's go Mora Jangan kalah Mora Ayah Jangan susah please Jangan susah please Ding 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 Mora kan orang Jawa Semarang tuh Semarang tuh Wah lumayan lah ya Deket tuh sama kotak yang ada Please No Mora Di Semarang ada Kampung Pelangi Aduh Itu di belakang Pasar Kembang Kalisari Sarkem Ya kan Pasar Kemang nih Singkatnya Sarkem Unsur warna apa aja yang membentuk warna pelangi Wah oke Ehm Kuning Iya kan Iya sih tapi biasanya orang Harus kayak Ya bebas sih Kuning Kuning Ungu Ungu Biru Merah 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 Hijau Iya Dan udah ya Eh masih ada satu lagi Masih ada dua Masih ada dua Ehm Orange 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 itu jingga ya Iya Oke jingga Orange sama Ehm Satu lagi Ehm Ungu muda Ehm Kan gitu Ehm Ungu muda Nama lainnya Nih 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 lah Yabatul Nih lah Kenapa aku menang aja Oke Mana Mana Nih 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 parah-parah coba lihat sini padahal kita udah sama-sama pakai rock tuh parah-parah-parah-parah-parah-parah enggak besti banget 2-1 let's go Nye hmm wah tengah-tengah baci antara Manila dan Manado ya antara Manila dan Manado apa ya tengah-tengah aja ya Manildo Manoldo parah Manildo Manila berikut adalah sebuah foto angkutan umum khas Filipina yang ada di Manila apa namanya ini dia tuk-tuk bukan bukan ini legendary peninggalan pasukan Amerika saat World War II tapi dimodifikasi nama ininya dalam bahasa Filipina atau bahasa Inggris sebenarnya dia menyadur merek dari mobil itu jeep jeep bener jeep jeep terus kayak orang nanya ini apa gitu jeep itu bukan tapi kan disitu kalau itu disitu jeep sini jeep ini jeep ini jeep nih jeep nih jeep nih jeep nih jeep nih jeep nih itu dia oke berarti 3 1 jauh ayo mora jisokin beruang jenis beruang pertanyaannya beruang jenis apa yang menjadikan maskot resmi kota balikpapan beruang jenis apa beruang balikpapan ada tuh beruang balikpapan iya tau kan beruang apa itu madu iya beruang madu 3 2 kan beruang madu yes beruang balikpapan gak ada kayaknya asal oke naik saat ini naik masih jatuh pada kota madura 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 belum pernah lagi ke madura belum pernah ke madura ya belum pernah oke jadi di madura ada jagoan jagoan daerah kelayaran madura dia melawan penjajah belanda di permulaan abad ke-19 gatot kaca dari mana gatot kaca nah itu dong nge dia ini toko pejuang lahir di pulau madura melawan penjajah belanda pada awal abad ke-19 dia jagoan daerah melawan penjajah belanda di perkebunan tebu kancil mas bangil oke saya kasih clue ya ini cluenya bahkan tidak ada hubungan dengan madura sama sekali oke kalau kamu pergi ke jepang oke itu biasanya untuk melihat bunga apa pohon apa sakura sakura oke tapi mirip dengan itu ini gabungan antara minuman jepang yang memabukkan dengan pohon itu ngilumannya apa ngiluman nah digabung sakura betul banget bro itu nih ya sakura 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 4 2 sakura sakura beliden sakura 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 ternyata kita lihat mora sakke kaca apeng disitu lagi disitu lagi Singapura udah Hanoi aja Hanoi Hanoi Ini memiliki pagoda yang dibangun menyerupai menara sehingga dinamai dengan nama One Pillar Pagoda. Nah, pagoda ini berada di antara kolam apa? Situs ini termasuk bersejarah bagi pemeluk Buddha. Kaisar Li Taitong membangun One Pillar Pagoda tahun 1049. Kaisar Li Taitong tidak memiliki anak bermimpi bertemu bodhisattva. Avalokitesvara. Dewi Kwan Im di sebuah kolam ini. Dewi Kwan Im duduk bersila di kolam ini lalu memberi seorang bayi laki-laki. Oh gitu. Karena mimpi itulah Kaisar Li kemudian menikmati seorang gadis petani yang kemudian memberi seorang putra nge-laki. Kolam apa itu? Ikan. Pada! Wow! Pasti ada ikan ke sini. 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 Tadi beruang balik papan, kolam apa? Kolam ikan. Berarti ada namanya kan? Ada, ada. Ada namanya. Coba, itu pohon yang ada di kolam biasanya apa tuh? Bunga apa yang ada di kolam? Tratai. Iya betul, kolam tratai! Selamat pagi! Sebenarnya, Cherry buat 4-3. Oke, guys. Mari kita pergi. Leperanya. 4-3. Madura tadi sudah. Sebuahnya sudah ya? Kis banget. Manado belum ya? Manado. Manado deh. Mayoritas penduduk Manado Adalah suku Ini suku terbesar di Sulawesi Utara Dan sering juga sebut orang Manado Clue Ada clue Cluenya Ada Satu, dua, tiga, empat suku kata Oke Sa E Itu apa? Sa Waka-waka Sa Sa Minah 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 apa? Suku Minah Minah Pejuang kita Titik-titik Nudin Burhan Bukan Burhanuddin Enggak ada pengawan Burhanuddin Sultan Titik-titik Nudin Bro Hasan Nudin Jadi berarti Minah Hasan 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 Lima, tiga Minah Hasan Ya Oke Belajar sesuatu yang baru setiap hari Betul, tentu 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 Betul Bebentuk Tentu Yas Nah bisnis berarti pembelanjaan adalah Nayaka! 5-4 luar biasa. Ternyata Nayaka lebih menguasai. Pengetahuan tentang kota-kota ini dibandingkan dengan kamu, Mora. Beruang balikpapan, baru tahu saya ada beruang balikpapan. Oke, kita lihat di segmen selanjutnya siapakah diantara mereka berurau yang bisa lebih unggul lagi. Jangan kemana-mana, tetap di konten. Ngomongin tentang Nusantara! Intro Kita kembali lagi di ngomongin tentang Nusantara! Bersama Neonomora dan juga Ariel Nayaka. Hai. Neonomora ini selain penyanyi, dia juga produser, dia juga songwriter. Kenapa semua kamu yang ngerjain? Apakah biar hemat? Ini satu, dan independennya. Semua jadi hemat. Lebih ke seneng sih. Ya ngerjain semua jadi kayak ada apa ya? Satisfaction-nya gitu. Oh, Satisfaction. 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 Jadi nggak diatur-atur produser? Tapi ada ribetnya juga sebenernya. Oke, Ariel Nayaka. Ya bro. Kenapa dari Texas malah karir music-nya di sini bukan di sana aja bro? Sebenernya gue lahir di sini. Tapi pas kecil, pas masih kecil banget pindah ke sana. Jadi gue pas kecilnya tuh grow up-nya di sana. Terus di sana tuh gue SD sampe SMP lah. Jadi kayak pas di umur-umur gue lagi menyerap informasi banget tuh sebagai anak kecil. Itu gue masuknya ke dunia hip-hop di sana. Pas pindah ke sini, nggak ada temen yang main hip-hop pada saat gue pindah ke SMA di sini. Akhirnya mainnya metal dulu gue udah sempet. Metal dulu, terus balik lagi deh ke hip-hop. Di sini juga? Baiklah. Jadi tapi influence-nya tuh karena di Texas ya? Di Texas. Luar biasa. Luar biasa. Oke, baiklah. Karena kalian berdua adalah musisi. Kita akan bermain ke segment. Dengerin apaan tuh. Baiklah, baiklah. Yang pertama, kita akan menebak lagu daerah. Lagu daerah. Kalau tidak tahu judulnya minimal dari daerah mana, oke? Oke. Ini dia. Api yang ditumpukan kelam, api yang ditampai. Api yang ditumbukan kelam, api yang ditampai. Nt. Tete? Bukan Bukan, bukan, bukan Eh, Tung Pulau nya dulu, pulau nya dulu coba Pulau, pulau, pulau apa? Eh, eh Sulawesi Salah Eh, bukan Tete ya tadi ya? Bukan Pulau nya salah Kalimantan Kalimantan bener, Kalimantan apa? Pontianak Betul! Pontianak Satu kosong Satu kosong Oke, oke, oke Ya, judulnya, judulnya Ada yang bisa Judulnya sih Judulnya adalah Alok Galing Alok Galing Alok Galing Ini menggabarkan tentang, susah sih emang ini Menggabarkan tentang perayaan panen padi Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang berlimpah Sebagai Alok Galing Langsung Lapan Numbu Amping Dekawan Kawan Yang kedua Yang kedua Lanjut lirik Oke Oke Jadi kamu lirik saya, saya kelirik sana Iya Lanjut lirik ini adalah Melanjutkan lirik Ya, kita dengarkan dulu Lirik 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 Cuma Gana Yang Yang Bikin pusing Cuma Yang Ada satu kata lagi ya Iya Cuma Yang Memang bikin pusing Titik-titik bikin pusing Cuma Memang Memang bukan Cuma Yang benar bikin pusing Memang Benar Cuma Aku Cinta Di bawahnya cinta? Sebelum cinta Suka Itu Memang Yang suka bikin pusing Cuma bikin pusing Cuma bikin pusing Cuma bikin pusing Cuma 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 Soal ketiga Ini Kalian harus Menerjemahkan Oke Jadi Google akan Membacakan sebuah kalimat Dalam bahasa daerah Oke Kalian menerjemahkan Wih Artinya Silahkan Pas nafas masih berbunyi di dada Dusuhlah cita sampai habis butuh Hmm Pas nafas masih berbunyi di dada Oke coba 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 Pas masih hidup Oke Pas masih hidup Pas masih hidup Kejarlah cita-citanya Kejarlah cita-cita sampai habis Terus Ya gak sih Sampai 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 Napasnya habis Silahkan lihat sebuah video Seseorang yang berbicara dari bahasa daerahnya Kalian tebak dia berasal dari mana? Oke Assalamualaikum geng Assalamualaikum geng Eh bedaik Sampai Ambon Bukan Eh Assalamualaikum NTT Sampai Tentu Guber dulu Surang NTB NTB Iya Namanku deket Lebih tepatnya NTB kan luas NTB luas Lebih tepatnya ini berarti masih wita masih masuk wita kok gue sebutin gak? itu mah udah ente-ete flores bukan sih flores bukan dong lebih timur lagi ini deket nih, deket bali lombok betul lombok betul sekali 3-1 bisa nih boleh lah boleh lah oke 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 sekarang kita tebak lagu daerah lagi silahkan lagu daerah ini berasal dari mana dan judulnya apa dari daerah mana? Papua Sumatera kan nih bukan Sulawesi bukan Sulawesi Timur bukan Barat Utara Manado Eh Sulawesi apa? Selatan Betul Selatan Selatan Tiga Dua Menyusu Oke Sekarang kita lanjut lirik lagi Oke Ini ada sebuah lagu yang cukup familiar Kalian lanjutkan lirik yang kita penggal Ini dia Tiga 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 Ini berarti Penentuannya Oke Tepat Orang berikut ini berasal dari Mana? Atau bahasa daerahnya Bahasa daerah dengan kopinya, kopinya enak sekali oh, Aceh GAYO merayakan pemenangan dari zaman malah biasa kembali, man kembali, man 3-0, men 4-3 kembali mulai detik ini, Ono Mura mengundurkan diri dari di kampus Siklization terima kasih, terima kasih kita lihat di segmen selanjutnya siapakah yang bisa mengalahkan satu sama lainnya jangan kemana-mana, tetapi di konten, ngobrol tentang Nusantara oke, balik lagi di konten, ngobrol tentang Nusantara masih bersama Mura Nino Mura katanya waktu kecil kamu minta ke paman kamu untuk di rekamin nyanyi katanya iya itu ceritanya gimana? sebenernya, waktu itu baru pulang dari US gak bisa bahasa Indonesia gitu, terus akhirnya umur berapa di US? itu umur 6 tahun nyampe sini jadi kayak TK, dari kecil banget sampai TK, karena adik gue lahir di sana kan terus akhirnya sampai umur 6 tahun di sana, akhirnya gak bisa bahasa Indonesia kayak gitu terus ya udah, akhirnya kayak nyokap apa sih sebutannya kayak spontaneously spontan spontan itu ngerekam gitu untuk nyanyi di Youtube? di... nah itu emang rekaman pribadi aja sih oke 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 Aril, Aril, Aril nah ya Kak di dalam karir lu, apa lagi yang akan lo kejar ya? jadi... gue kira pasti segmen itu ya ya udah gue lagi ngerjain album tahun ini lagi ngerjain album, judul albumnya Culture Shock Culture Shock karena emang kehidupan gue ya pindah ke Indo kayak Culture Shock dengan tanah air sendiri gitu loh kayak gue pengen bikin album Billingual pertama gue Billingual? iya jadi kemarin gue bikin mayoritas bahasa Inggris sama Pandemi bikin 1-2 lagu rilis yang ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nya nah sekarang gue pengen bikin 1 album yang full Billingual jadi orang luar negeri bisa ngerti orang sini bisa ngerti dan juga ada faktor edukasi ke orang luar negeri maksudnya kalo gue sih ngeliatnya kalo rapper atau artis korea aja bisa masuk billboard US dengan bahasa korea iya kenapa kita gak bisa bener bener so that's the dream coba Indonesia tak galok kali aja lu kalau sudah ada iya gak iya gak oke, baiklah untuk anak-anak gula ini kita akan main guess what thank you di guess what ini saya akan ini menebak kalian apa sih ngomong ini saya akan menebak flu dari kalian oke oke nanti kamu memberikan satu kata saya coba tebak kalo gak bisa saya kesini kasih satu kata lagi kalo gak bisa begitu aja terus sampai siapapun nanti jadi itu yang ngebak nih gue ngebak ntar berhasil ketebak di siapa itu yang dapat poin oke oke, dari mora dulu silahkan diambil oke ada di luarin dulu oke oh ini dibalik taruhin lagi ya oh gak oh gitu satu kata aja gunung agung oh anak kena gak tau yoo yoo kiu 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 nice 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 oke silahkan diambil oke emang yang pertama tuh disadvantage karena clue buat ini cluenya susah ya ehhh pakaian pakaian eh pakaian oke pakaian beskap hmm sarung gajah duduk gajah gajah berarti bagus itu dia marketingnya ehhh jawa batik bener batik bener batik gue yang salah tadi batik bukan kain ulos ah bukan jawa kain oh ikan kain ikan kain tenun geleng-geleng lu yang ngasih clue ke gua lagu 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 kain ya kain lagu itu adalah kalo bahasa inggris song songket hahaa gue mau kecotaan gila, 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 gila gila, gila, gila gila, gila, gila gila Dikiru bingkannya? Bu Dune? Makanan Makanan? Keripik pedes Apa? Kue? Kue? Lapis Surabaya? Beruang Cina Beruang Cina Bukan Beruang Cina Bukan Pandang Makanan Pandang 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 Apa ya? Bakpao Apa nih? Apa nih? Makanan Pastel Pastel Plumpia Bukan Pastel Pastel Pandang Pandang Negara Taiwan Taiwan Cina Pastel Pastel Pandang 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 Yang Pandang Naga Kuen lagi Ehm Makanan Makanan Banyak dong Kue... Mapis Surabaya? K во Aaaa ee, jajanan Eee... Kue putu? bukan kue sih lah kue jajanan makanan jajanan kue sih dikambon dikambon darah ini Ini Ambil Sampai ngacekin lu tos Gera aja lu Pulau Pulau Bali Eh bukan ya? Diving Yes Tulang Ben Apa? Air sih Air? Air? Youtube lu lu Air? Diving air well sih Itu Air Apa tadi? Diving Pulau Emang diving dimana selain ga air gua tanya? Ada diving? Ah Diving pasir Eh Ayo Ayo Sulawesi Bunaken Yeay 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 Empat satu Siapa sekarang? Lu ya? Eh Jatuh Aduh Ini apa ini? Dimana ini? Pantai 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 Makasar Makasar Lo sari Bener kan? Lo sari ga? Ah lu aja ga tau lu Berapa tuh? 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 Kok 2 ya? Cian Wah Dua atau tiga aja dia? Apa ini? Fahira Hah? Tunggu Tunggu Cian 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 Fahira Cian 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 Malaysia Malaysia Artis ya? Artis 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 Nyanyi Juhri Zoh Cian Cian Jiran Jiran Cian Jiran 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 itu gimana ya? Oh Thailand Thailand Phuket Tidak 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 India India Bangladesh Nah Perfilman Bollywood Tidak 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 Jiran 干 Tidak Lampung Pahlawan Oh Pahlawan Mungkin pahawan Pahlawan Aceh Tungku Umar Perempuan CD selamat menikmati selamat menikmati ada 10 pertanyaan, pake gel silahkan nih pencet pencet dulu oke, cakep Nay mantep sekali ada 10 pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang pertama baju bodoh, berasal dari provinsi baju bodoh baju bodoh pulau aja itu pulau kalau mau ngejob harus pake gel selawesi apa? utara selawesi selatan bener baik, guys selawesi selatan nyeye, nyanyi dari suku Maksar bukis makasar selawesi selatan baju bodoh sebagai wajutoko bodoh tuh pendek sesuai dengan baju yang berbentuk segipat dan berlengan pendek satu, kosong oke yang kedua wah, ini pelajaran sejarah Wah, lu SD-nya di luar lo ya? Iya, lah gue kayaknya ini. Oke, oke, oke. Nama kerajaan? Kalau kamu di sini kan? SD di sini. Oke, yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah? Ah, kerajaan... Raja Majapahit. Ini kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Sekitar abad ke-4 Masai berdirinya. Atau sekitar tahun 400 Masai. Terletak di wilayah Muara Kaman. Kalimantan Timur. Di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Hindu. Saya kasih clue ya. Ini mirip dengan nama sebuah pantai yang sangat populer di Bali. Samosir bukan sih? Pantai Samosir. Pantai di Bali. Pantai di Bali. Kuta. Kerajaan Kuta? Kerajaan Kuta? Kak, Kuta aku tuh, Kutai. Kuta! Kuta! Iya, kutai! Hampir. Hampir, hampir. Hampir tuh. Seper sekian netting, hampir. Hampir itu, kira-kira gitu. Satu sama, satu sama. Let's go. Oke, satu sama. Cakep. Tapi kan SD-nya di Texas. Gak tauin lah. Oke, oke, oke. Ketan. Pertanyaan ketiga, Candi Borobudur terletak di Kabupaten apa? Waduh, Kabupaten. Borobudur. Ini terletak di desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Masuk daftar tujuh kajaban dunia. Kabupaten. Candi Borobudur. Nih, begini. Aduh, males sekali itu mikirnya. Kamu begini apa ya? Kamu begini barobudur aja. Oke, boleh. Nih, nih, nih. Bayangkan kamu seorang anak kecil. Lagi jalan sama mamah kamu. Terus ada yang lihat, ada penjual, jual aksesoris buat yang ditaruh di tangan. Terus kamu mau ngomong sama mamah kamu. Betul, Pak. Mau ini. Ayo, pencet, pencet kalau mau. Lihat. Cluenya, kamu lagi jalan sama mamah nih. Terus ada orang jual aksesoris buat ini. Magelang. Magelang! Ini saya nggak pintar, tapi. Berhentuin dulu. Dua, satu! Oh! Kamu pak dan malu. Oh, hancur. Oke, oke. Magelang. Kita masuk ke pertanyaan. Keren, keren, ini. Indonesia bergabung. Menjadi anggota ASEAN tahun? Oh. 1983. Wih, salah banget. Salah banget. ASEAN. Udah pede banget ya. Tahun berapa? ASEAN ya? Yes. Negara yang menjadi founding fathers. ASEAN itu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore, and Thailand. Sixties bukan sih? 63. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. Masuk ke pertanyaan yang kelima. Pulau apa yang memiliki nama lain? Pulau Borneo. Kalimantan. Yooo! 3, 2, Kalimantan! Borneo. Itu berasal dari nama salah satu pohon yang banyak tumbuh di wilayah tersebut. Pohon Borneo. Atau latinnya dikenal sebagai Drio Balanops Campur. Itu dikasih nama dari bahasa, sorry, bangsa Eropa. Pertanyaan kenal. Indonesia ini merupakan negara yang lahan pertanian yang luas. Dan sebagian besar penduduknya berkerti sebagai petani. Nah, oleh karena itu berarti disebut negara? Agrikultur. Hah? Belum, tepat. Negara petani. Bukan. 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 Agrari. Agraria. Iya, Pak Celle! Agrari! Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau tus. 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 Kalau orang ada gitu. Gak mau tut. Disambut tuit dan nyukkannya aja nih. Terus sendiri lu. 42. Oke. Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pejara sebagai petani. Itu dia negara agraris. Oke. Kain ulos. Ulos. Adalah kain khas. Dari provinsi mana? Batak. Sumatra. Sumatra. Barat. Sumatra Utara. sumatera utara keren 43 43 bagus 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 keren 43 sumatera utara ulos dikira sebagai kain dari suku di sumatera utara yaitu batak gitu oke 43 anda disusul iya nih parah wang pertanyaan ke delapan terdapat 2 negara tetangga indonesia yang juga ada di pulau kalimantan 2 negara tetangga indonesia yang ada di pulau kalimantan yang ada di pulau kalimantan apa aja itu? singapore malaysia eh salah satu kurang satu lagi oh ada tiga ada dua yang satu salah tadi malaysia kalau mau jawab malaysia sama brunei iya Allah 5 tiga oke kalimantan tidak hanya dikuasai oleh satu negara aja tapi ada tiga negara indonesia malaysia dan brunei walaupun sebagian besar wilayah kalimantan itu dikuasai oleh indonesia 73 persen ya oke ke sembilan pak wukon apa pak wukon pak wukon pak wukon adalah sistem kalender dari daerah apa ini kalender pak wukon kalender yang berputar secara siklik nemu gelap namun terdiri dari 30 wuku masing-masing wuku tujuh hari sabta war jawa bukan sih bukan eh digunakan siklus hari yang disebut wewaran eh ah 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 meradu ah 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 satu juta empat ini kalau siapapun yang menang ya oke, mari kita pergi gue apakah? manado ini indonesia timur ya ya ayo ini kalau makanannya papeda ya papua am am ambun patuh mikir dulu proses dulu patuh sekali kenapa ini amnya ngerap amnya amnya mau nayan nah ini gak apa-apa kita tos temblu tos 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 wireless saya akan mendapatkan medali sinta indonesia siap ini bisa main kesini yooops berbicara berbicara terima kasih terima kasih terima kasih sekolah di texas tapi bisa memenangkan ini bro iya makanya gue bangga banget sih bangga banget waktu yang hebat syarat untuk mas darto sama juga kita konten dan kita semua menang kita semua menang kita semua menang ini buat kamu nih itu doang kebalik loser loser sedih banget ya ampun ya silahkan ayo rati ngomong kesalahan itu adalah kegala-galaan yang tertunda ya tapi kesalahan adalah kegala-galaan yang tertunda gimana itu kesalahan ini gak boleh golong ya gak usah gak apa-apa gak apa-apa yaudah terima kasih terima kasih semoga apa yang telah mereka pelajari sedikit banyaknya kayaknya lebih banyak sedikitnya bisa terserap juga ke pemirsa kita ketemu lagi di konten selanjutnya bye terima kasih